Hujan deras yang mengguyur Bogor akhir-akhir ini membuat sebagian warga yang tinggal di bantaran sungai dihantui rasa was-was jika rumah yang ditempatinya akan mengalami amrol secara tiba-tiba akibat tebingan rumahnya tergerus oleh luapan air. Kondisi tersebut terdapat di pinggiran aliran sungai Cikoneng di Kampung Selagali RT1 RW8, Desa Ciaomas Rahayu, Kecamatan Ciaomas, Kabupaten Bogor. Tebingan penahan tanah setinggi 15 meter di pinggiran aliran sungai Cikoneng ini terus menerus tergerus oleh luapan air sungai hingga mengancam satu rumah warga. Tebingan ini dikhawatirkan akan mengalami amrol secara tiba-tiba dan merobohkan rumah yang ada di dekatnya, manakala sungai Cikoneng tengah meluap ketika sedang diguyur hujan. 20, tidak hujan, tiba-tiba ada longsor, tidak tahu berapa, emang dari kemarin sudah pada tat, Pak? Apa itu, Cikoneng? Cikoneng, Cikoneng kalau masih ya. Emang sering terjadi longsor seperti ini di aliran? Sering, ini buktinya tuh, ini juga sudah di lembok, kontrasi? Kontrasi apa? Masa ini, cuma ini belum, nah ini berat. Longsornya tebing setinggi 15 meter dengan panjang 30 meter ini sudah dilaporkan ke pemerintah desa. Pemilik rumah berharap agar pemerintah desa bisa secepatnya melakukan perbaikan terhadap tebingan yang longsor tersebut. Dari Ciumas, Kabupaten Bogor, Mandai Jajar melaporkan. Dari Ciumas, Kabupaten Bogor, Mandai Jajar melaporkan.